Miris, penderitaan korban pelecehan Saiful Jamil akhirnya terbongkar. Tak diberi kompensasi sebesar pun dari sang pedang dulu dan terpaksa pindah rumah tak kuat tanggung malu. Pengacara korban Saiful Jamil, Osner Johnson Sianipar mengatakan, kliennya tak mendapat kompensasi apapun sejak putusan kasus 5 tahun lalu. Bahkan Osner menyebutkan korban DS telah pindah rumah dan memutus komunikasi dengannya. Hal itu diungkapkan Osner, tayangan di kanal Youtube Voidotit. Osner teringat usahanya membela DS akibat kasus Asusila yang dialaminya pada 2016. DS yang mengaku diajak ke rumah Saiful Jamil dan mendapat perlakuan tak senonoh itu, langsung pindah rumah setelah putusan ditetapkan hakim. Itu perkaranya kan 2016-2017 putusan, kata Osner. Seingat saya, 2018 kita masih komunikasi, setelah itu mereka pindah rumah. Menurut Osner, korban dan keluarga terpaksa pindah rumah. Lantaran, tak sanggup menanggung malu. Mereka juga berusaha untuk memulihkan nama baik dan kondisi kejiwaan korban. Pindah rumah mereka karena kan malu ya, ujar Osner. Memulihkan nama baik dia, memulihkan kejiwaan dia. Setelah itu, Osner mengaku kehilangan kontak dengan DS dan keluarga. Namun, ia akan berusaha mencari keberadaan DS untuk melihat kondisinya. Mengingat akhir-akhir ini viral pembebasan Saipur Jamil yang disambut meriah hingga beberapa kali tampil di TV. Mereka pindah rumah, saya hilang komunikasi. Dari pihak keluarganya pun tidak ada lagi komunikasi sama sang pengacaranya, ujar Osner. Saya akan coba cari kan, gampang kok mencari orang kita lihat di Mesos. Namanya kan saya hafal banget, mudah-mudahan bisa ketemu. Menurut Osner, pihak keluarga tak mendapat kompensasi dari Saipur Jamil atas kejadian tersebut. Padahal sebenarnya mereka berhak mendapat santunan untuk membiayai pemulihan jiwa korban. Saya mengatakan, sudahlah sekarang CSG sudah dihukum. Apa yang kita harapkan, sesuai undang-undang sudah dikenakan. Kepada dia, sudahlah maafkanlah tutur Osner.